Sebagai makhluk sosial, kita punya caranya sendiri untuk menenangkan diri dalam menjernihkan pikiran Ada yang mencari teman untuk diajak curhat, ada juga yang sengaja menepi dalam kesunyian Ada yang sengaja pergi ke satu tempat terpencil yang jauh dari kramian dan menikmati hidup yang tenang bersama alam dan indahnya ciptaan Tuhan Kecamatan Bakum, Kabupaten, Lintan Pak, Lord Bun, sudah? pelampang-pelampang terus mampir-mampir nanti loh mereka tempat ini apa Pak? daerah Blitar ini saya tersebut ini saya nomor Telung Agung oh alah ini saya berarti apa? ini kami Telung Agung jadi yang kesana itu Telung Agung teman-teman dan yang kesini ini Blitar berarti yang di awal JLS itu juga Blitar Pak ya? yang sebelah sana oh Blitar tadi kan juga sempat mampir di rumah yang di ujung tangkat-tangkat baru ada apa-apa Pak? sudah ada Blitar ini ada apa-apa? ini ada apa-apa? ini bapaknya ada rumah singgah apa? ini di rekenan ini yuk ini ya mas yuk rekenan ini melibu alas boleh sandang tangan jadi ini rumahnya ini boleh dibilang rumah singgah teman-teman jadi buat eh nempatinya itu hanya sementara sementara buat kerja soalnya kan ladangnya jauh dari rumah gitu Pak ya? di rumahnya ini jadi rumahnya ini yang sebenarnya rumahnya ini sementara Blanti ini sementara Blanti oh Blanti ini juga Pak Bitar ini desanya Blanti ini? ini termasuk mulang alas mulang alas mulang ini kecamatannya tanya ikut mana Pak untuk daerah sini Pak? kecamatannya Mbah Kong Mbah Kong ini kelurahan lalu ini sudah berapa tahun Pak? mempati ada 2 tahun di sini sudah lama keluar terus untuk pulang kampung itu biasanya berapa hari Pak? ya kadang-kadang ada keadaan keadaan rumah repot pulang satu minggu satu bulan atau gimana Pak? iya iya dua minggu sekali dua minggu sekali pulang kalau belanja itu jauh enggak Pak? dari sini? kalau belanja itu jauh enggak Pak? kalau belanja itu jauh tapi sekarang kan banyak yang usaha-usaha di warung dekat-dekat sini ya ini kan baru saja baru saja usaha kalau dirinya jauh di desa ini tinggal sendirian Pak Bapak? iya ada sendiri kalau neneknya itu tadi? pos yang sebelahnya? nah itu kan cari-cari iya iya 20 tahun lebih terus kalau anak-anaknya sudah di rumah? iya iya sudah di rumah kalau jagung itu ada enggak Pak? untuk masa tanam waktu musim hujan tiba atau tebu? sekarang sekarang agak tebu kan naik jadi rugi nanti jagung itu semua wah lebih lebih menguntungkan tebu iya tebu menguntungkan daripada jagung jadi ini teman-teman ini tebunya sangat luas untuk daerah sini nih terus ini ada juga ketela ini mungkin kalau audionya agak kemerupuk di HP teman-teman ini karena anginnya sangat kencang daerah sini kayak gini teroh yang di sebelah sana tambah udang ini masih melitar terus yang ini yang ini di ujung ini sudah tulung agung nah tinggalnya bapaknya tadi di sini ini kalau masak sendiri Pak? iya wala keadaan itu mau sendirian masih rumpit tuh ini teman-teman ini bapaknya jadi bapaknya ini masak sendiri kalau airnya gimana Pak ini? cari ini jauh enggak? cari air untuk minum air tawar airnya di situ mas beli itu ini di gorenting yang di bawah ini Pak di bawah ini kalau tebucu kencang ini jadi airnya tawar dari sana langsung enggak apa-apa ya Pak? enggak apa-apa keadaan begitu loh lihat-lihat nih ini tempatnya ini buat masak masaknya jadi ini hanya rumah singgah teman-teman ini kalau listriknya dari mana Pak? sini itu lampu apa itu? oh penerangan jalan jadi bapak? calur seperti itu loh Pak kalau orang yang kaya ya obong ini penerangan jalan pakai enggak pakai listrik obong tenaga surya jadi kalau bapak malam hanya pakai ini? enggak beli solar oh beli solar pakai ublik kalau jawa ya? oh 3 juta oh berarti ya malam pakai? ya kalau tadi kalau dibeber dengan pihaknya tadi kalau hmm tenaga surya iya iya kalau bapak pakai ublik gitu ya? iya 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 mampu tapi kena biasa lampu terang jalanin kan masuk sudah kelihatan nggak Pak? kalau malam ya iya 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 duduk disini ya gilam tidur ini kaya hahaha jadi kalau malam pakai 5 rupiah jawanya pakai solar 3 juta Pak kalau misalnya beli itu beli samplai 3 juta di tepang kan Pak? lu Harno? ini asli dibuat tulung agung berhak itu tulung agung hmm asli ya? masalah masalah iya jokoh-jokoh ini tapi keluarga ronjirnya sampai sempur pak ronjirnya sampai berikan gula balik ya teman gula balik gula balik ini ternyata pak nyanyi tadi asal mulanya dari dari sendang teman-teman ini ada nomornya pak lurah tuku juga ternyata setelah berlama bapaknya tadi dari sendang terus tinggal disini sekitar 20 tahun pak ya 20 tahun tinggal sendiri loh teman-teman cuman disini juga tetap lagi berarti gak pernah pulang kampung pak kalau ke sendang sekarang saya disini 15 tahun terima kasih bertahun dikasi pisang pisangnya dikasi pisang selamat menikmati